Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR Pak Ludwig, yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Pak Nono, yang saya hormati para Menteri Kabinet Pak Mendagrip dan yang lain yang hadir, yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang saya hormati Pimpinan Komisi yang ada di DPR, Anggota DPR, yang saya hormati seluruh Pimpinan Partai Politik yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara yang penting pada malam ini. Hari ini tahapan pemilu tahun 2024 secara resmi akan kita saksikan bersama peluncurannya. Sejak awal, DPR RI, pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat sudah berkomitmen bahwa di tahun 2024 pemilu harus dilaksanakan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur, melainkan jelas dari awal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan kita semua agar tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekedar mekanisme demokrasi. Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas lima tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kedudukan strategis tersebut karena pemilu merupakan perwujudan pengamalan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui pemilu, para pemimpin yang telah terpilih memperoleh legitimasi dari seluruh rakyat untuk merumuskan dan menyusun berbagai perundang-undangan yang diperlukan untuk mewujudkan perih kehidupan yang berketuhanan, adil dan beradab, menjaga persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, di era demokrasi modern, pemilu juga menjadi arena bagi rakyat untuk memilih para pemimpin eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dengan kedudukan strategisnya, hasil pemilu akan sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Di sisi lain, ibarat pisau bermata dua, penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi juga bisa menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa pernah mengingatkan kepada kita tentang bahaya pemilu yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut justru bisa menjadi ajang demokrasi yang bisa memecah persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1955, Presiden Republik Indonesia, yang pertama Insinyur Soekarno, Bung Karno, pernah memberi pesan kepada kita pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan kepartaian yang kemudian dapat mempecah belah bangsa Indonesia. Hari ini, saya merasakan bahwa atmosfer pemilu 2024 telah mendekati kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Diskusi-diskusi di ruang publik tentang dinamika menuju pemilu tahun 2024 telah dan sangat diwarnai oleh argumentasi-argumentasi yang mengarah pada polarisasi yang tidak sehat di antara anak bangsa. Oleh karena itu, sebagai Ketua DPR RI, saya menghimbau kepada segenap elemen bangsa untuk mengembalikan hakikat dan jati diri pemilu sebagai instrumen demokrasi yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa, bukan sebaliknya. Pemilu adalah arena kompetisi, bukan pertempuran di antara anak bangsa. Jika boleh diperumpamakan, sejatinya hasil pemilu legislatif adalah untuk menentukan ketua kelas, wakil ketua kelas 1, wakil ketua kelas 2, dan seterusnya di dalam gedung parlemen. Selanjutnya, para ketua dan wakil ketua kelas inilah yang akan menjadi satu kesatuan teamwork untuk memusyawarahkan berbagai hal dan memutuskan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya meyakini, tidak ada permasalahan yang tidak bisa dimusyawarahkan sepanjang spirit dalam bermusyawarah dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebaliknya, apabila spirit pemilu dibawa mengarah kepada pertempuran yang berorientasi pada melukai kompetitor pada pemilu yang akan menjadi kompetisi tidak sehat yang pada berakhirnya bisa mengarah pada disintegrasi bangsa. Melalui pemilu, marilah kita mendengar suara, harapan, dan impian rakyat Indonesia tentang apa yang mereka inginkan, tentang apa yang ingin negara wujudkan untuk kesejahteraan hidup rakyatnya. Melalui pemilu, kita memilih putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang akan memanggul tanggung jawab besar tugas kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih, saya rasa itu yang penting untuk saya sampaikan pada kesempatan yang sangat penting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.